Intro Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal IPS kelas 8 tema 1, subab kedua Yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam Kita langsung masuk ke soal nomor 1 ya Soal nomor 1 Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi Dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut A. Sumber energi B. Sumber daya manusia C. Sumber daya alam Atau D. Sumber daya buatan Seperti biasa, kalian coba jawab ya sampai yang birunya habis Tentu saja jawabannya C Ini sih dari SD udah jelas ya Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi Dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia Soal nomor 2 Berikut ini adalah contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui Kecuali A. Air, angin, tanah B. Hewan, tumbuhan, dan gas alam C. Air, angin, dan hewan Atau D. Air, hewan, dan tumbuhan Ini juga udah jelas Jawabannya B Soal nomor 3 Potensi sumber daya alam di Indonesia Itu yang dirinci menjadi 3 Yaitu A. Hutan, tambang, mineral B. Hutan, mineral, gunung C. Hutan, tambang, kemaritiman Atau D. Gunung, tambang, mineral Jawabannya adalah C Potensi sumber daya alam di Indonesia Itu bisa dirinci menjadi 3 Ada sumber daya alam hutan Sumber daya alam tambang Dan sumber daya alam kemaritiman Soal nomor 4 Sumber daya alam hutan di Indonesia Itu dapat dibagi menjadi 3 besar Yaitu A. Produksi, distribusi, konsumsi B. Produksi, lindung, konservasi C. Produksi, suaka, alam, pelestarian, alam Atau D. Lindung, konservasi, dan suaka, alam Jawabannya adalah B Ini tinggal diapakan Kalau sumber daya alam hutan kita Ada hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi Soal nomor 5 Hutan yang berfungsi untuk pelestarian Kaneka ragaman tumbuhan dan satwa Serta ekosistemnya disebut A. Hutan produksi B. Hutan lindung C. Hutan suaka alam Atau D. Semua salah Jawabannya yang tepat adalah Semua salah Karena yang benar itu adalah hutan konservasi Hutan konservasi itu adalah hutan yang berfungsi untuk pelestarian Kaneka ragaman tumbuhan dan satwa Serta ekosistemnya Soal nomor 6 Pasir dan batu kapur Termasuk ke dalam sumber daya alam Tambang itu golongan Apakah A B C Atau D Jawabannya adalah C ya Golongan C Itu digunakan untuk industri Dan secara tidak langsung Mempengaruhi hajat hidup orang banyak Contohnya pasir dan batu kapur Soal nomor 7 Berikut ini adalah contoh sumber daya alam tambang Golongan A Yaitu Gas Apakah gas Atau emas Atau perak Atau semua benar Jawabannya adalah Gas Golongan A Itu digunakan untuk pertahanan dan kamar negara Contohnya minyak bumi dan gas bumi Soal nomor 8 PT tambang berharga Sedang melakukan survei ke daerah yang akan dijadikan tempat untuk menambang Agar mendapatkan posisi yang tepat Yang dilakukan PT tersebut termasuk ke dalam A. Perspeksi B. Eksplorasi C. Eksploitasi Atau D. Pengolahan Jawabannya adalah A Prospeksi Itu adalah kegiatan penyelidikan dan pencarian Untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga Soal nomor 9 Kegiatan penambangan Yang meliputi aktivitas pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian Atau mineral berharga Sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan Itu disebut dengan A. Prospeksi B. Eksplorasi C. Eksploitasi Atau D. Pengolahan Jumlah yang tepat adalah C Ini tinggal diapalkan ya Pengertian dari eksploitasi Soal terakhir Berikut ini adalah langkah yang tepat Dalam memanfaatkan sumber daya alam Indonesia Kejuali A. Melakukan tebang pilih di hutan produksi B. Membuat kawasan suha kalam C. Melakukan kegiatan pertambangan dengan 4 tahapan Atau D. Menangkap ikan dengan pukat harimau Jawabannya adalah D. Menangkap ikan dengan pukat harimau Itu dapat merusak sumber daya hayati Yang ada di dalam laut ya Karena pukat harimau itu Akan menangkap seluruh jenis makhluk hidup Yang ada di sana Baik yang kecil maupun yang besar Bahkan terumbu karang pun bisa terbawa Dan hancur Gimana? Dari 10 soal kalian betul berapa nih? Kalau nilai yang masih kurang Kalian pahami lagi materinya Dan dicoba lagi latihan soalnya ya Sampai nilainya bagus Nah ya mungkin cukup sekian Terima kasih telah menyimak video pembelajaran Yang gak selesai Semoga bermanfaat kita semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton!